Sejumlah negara yang warganya dieksekusi mati mulai mengambil sikap terhadap Indonesia, diantaranya sepuluhnya menyatakan protes atas dieksekusinya warga negara mereka. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumumkan bahwa Australia akan menarik duta besarnya dari Jakarta. Keputusan ini diambil menanggapi eksekusi dua warga Australia, Miuran Sukumaran, dan Andrew Chan. Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Australia Yuli Bishop menggelar konferensi pers. Usai eksekusi mati dilaksanakan. Menurut Abbott, Australia telah melakukan segala upaya untuk membatalkan eksekusi ini hingga menit terakhir. Saat ini Australia akan menarik duta besar mereka di Indonesia untuk konsultasi. Abbott menegaskan hubungan Australia dan Indonesia sangat penting, namun tercederai dengan masalah ini. constitution tercerai bersyukat penjagat. Kita bersyukat penjagat pel российspolongan kita akan menarik untuk世界 ijahat kecil untuk mengatakan bahwa Attackeri Indonesia. Sesah menerikkan untuk masa yang mati di Indonesia. it is with a very heavy heart that I confirm despite our ongoing efforts right up until the last minute to seek a stay of execution, our Australian citizens Mr Andrew Chan and Setelah Australia menarik duta besarnya di Indonesia, pemerintah Brazil juga bereaksi menanggapi eksekusi mati terhadap warganya. Namun Brazil masih akan mengevaluasi hubungannya dengan Indonesia sebelum memutuskan langkah yang akan ditempu. Presiden Brazil Dilma Rousseff mengaku terkejut atas eksekusi mati terhadap Rodrigo Gularte. Rousseff menilai eksekusi mati terhadap Gularte dapat memperburuk hubungan bilateral dan perdagangan Brazil dengan Indonesia. Apalagi sebelumnya, Indonesia juga mengeksekusi mati warga Brazil lainnya, yakni Marco Arcel Cardoso Moreira. Oleh sebab itu, Brazil akan mengevaluasi kembali hubungan dengan Indonesia.